Selamat pagi anak-anak, hari ini kita kembali belajar matematika ya. Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang menjumlahkan bilangan bulat negatif dengan bantuan garis bilangan. Nah saat ini ibu akan mengajarkan kembali bagaimana cara mengurangkan bilangan bulat negatif dengan menggunakan garis bilangan. Silahkan kalian lihat ya contohnya bagaimana cara mengerjakannya. Baik, ibu sudah menggambar garis bilangannya ya di sini. Nah untuk yang sebelah 0, angkanya untuk bilangan bulat positif. Untuk yang sebelah kanan ya, di sebelah kiri 0 lagi untuk bilangan bulat negatif. Kita langsung masuk ke contohnya ya, 6 dikurangi 8. Langsung kita menggunakan garis bilangannya. Maka posisinya 6 bilangan positif ya. Maka ibu lingkari di angka 6 garis bilangan positifnya. Dikurangi dengan 8 ya, maka kalau dia pengurangan arahnya ke sebelah kiri. Dari angka 6 ini kita lompat sebanyak 8 kali ke arah kiri. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Oke ya, posisinya berarti ada di angka negatif 2. Maka hasilnya 6 dikurangi 8 adalah negatif 2. Contoh lagi, negatif 3 dikurangi 5. Maka posisinya ada di negatif 3. Ini ibu lingkari negatif 3-nya. Dikurangi 5, berarti arahnya ke sebelah kiri ya, pengurangan. Berarti lompat 5 kali ke arah kiri. Satu, dua, tiga, empat, lima. Maka posisinya ada di angka negatif 8. Artinya negatif 3 dikurangi 5 adalah negatif 8. Oke, mudah ya. Terima kasih anak-anak, selamat mencoba.